Bab 1364 dimasukkan ke dalam jurang gelap Tubuhnya menghindar, melewati migor Terdengar suara keras, berapa bekas jejak pedang muncul di tubuh migor Ini adalah kemampuanmu Haha, aku beritahu kepadamu, tubuhku sekarang tidak bisa ditembus peluru Cuman dengan pedang di tanganmu, benaran bisa melukaiku Migor terbahak, aku jadi kuat sekarang, aku lihat siapa yang berani menertawaiku sekarang Haha, tidak lama dapat kekuatan seperti ini Ia sangat semangatlah merasa kekuatannya hampir tak terkalahkan Jadilah sama sekali tidak anggap Kenzo penting Tapi ia sama sekali tidak menyadara tanda kurang lebih Bekas pedang di tubuhnya tengah berasap Luka di tubuhnya perlahan-lahan terbuka Mengeluarkan cahaya api dari Dalam Laudah tidak ada darah Sekujur tubuhnya dipenuhi sesuatu yang mendidih seperti lahar Pedang Kenzo melukai tubuhnya Tapi ia masih belum sadar sekarang Iyakah? Kenzo senyum sini selalu berujar Mungkin peluru tidak dapat menembus tubuhmu Ini juga alasan kenapa kamu semangat Tapi pedangku jauh lebih kuat daripada peluru Migor lihat ke bawah Dan ia terkejut saat melihatnya Cuman lihat benda seperti magma merah keluar dari tubuhnya Dan meskipun serangan Kenzo sebelumnya tidak kuat Tapi luka seperti dirasuki asam kuat Tengah perlahan-lahan membusuk Ah kenapa bisa seperti ini? Tanpa sadar Migor teriak Ia memandang takut tubuh sendiri Dalam waktu sesaat merasa sedikit berantakan La mundur ke belakang Energi hitam keluar dari tubuhnya Di waktu bersamaan rasa sakit yang kuat menjalar ke tubuhnya Kenapa sebenarnya siapa kamu? Migor menatap tidak terima kepada Kenzo Istriak marah lalu berujar Boneka yang kehilangan akal sehat Benaran tidak ada hak tanya kenapa Kepadaku Kenzo berujar dingin Di bawah adalah neraka Kamu pergi dengan tenanglah Tiba-tiba Lubang hitam seperti muncul di bawah tubuh Migor Ia teriak histense Dan tubuhnya jatuh ke dalam lubang hitam Kemudian lubang hitam tertutup Ia menghilang tanpa jejak di dunia ini Sejak saat itu Orang sombong ini menghilang Berapa gadis berpelukan ketakutan Situasi di depan mata mungkin akan menjadi mimpi buruk mereka Di masa yang akan mendatang Apalagi perubahan Migor Buat mereka semakin merasa takut Ternyata emang ada monster dalam sejarah dunia ini Udah, udah baik-baik aja Kalian juga tidak perlu khawatir lagi Katia menenangkan mereka Masalah udah diselesaikan Melihat masalah emang udah diselesaikan Rasa takut mereka baru perlahan berubah tenang Bisakah cerita sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Kenzo Kita juga tidak tahu Pria ini awalnya mau bawa kita bertahan hidup di tempat belantara Tapi ia tidak tahu apapun Lalu Delia berubah tenang Dan perlahan menceritakan apa yang terjadi Lalu kalian memukulnya Tapi tidak tahu apa yang terjadi di dirinya Tanya Kenzo Sepertinya ia udah menangkap kunci masalah ini Terlihat jelas orang itu dikontrol Makhluk Dark punya kemampuan seperti itu Dan kemampuan Windy sepertinya adalah bawaan dari lahir Lasuka menjatuhkan kutukan kepada berapa orang Menjadikan mereka boneka di bawah kendalinya Melakukan sesuatu untuknya kondisi migor barusan Terlihat jelas dikontrol Benar, kita sangat takut setelah memukulnya Dan langsung pergi dari sana Tapi siapa sangka ia menemukan kita lagi Dan berubah jadi monster Delia ngangguk Saat melukainya Apakah kepalanya berdarah? Tanya Kenzo Berdarah? Ujar Merin Dan lukanya parah sekali Awalnya kita takut ia mata tanda kurang lebih di sana Rencana mau cari ia Tapi siapa sangka ternyata ia berubah seperti ini Mereka sangat takut Perubahan ia emang buat orang merasa ketakutan Hingga sekarang mereka masih merasa takut Aku paham Kenzo menatap Katia Benda itu sangat sensitif dengan bau darah Ia sembunyi di pulau ini tidak tahu mau lakukan apa Tapi selama kita memancingnya dengan darah Lah pasti bakal keluar Lalu bibiku yang lain wajah Katia berubah pucat Takut bibinya dan bibihani bakal dianggap sebagai makanan lalu dimakan Aku merasalah sepertinya cuman tertarik pada pria Kenzo pikir sejenak lalu berujar Jadi berapa hal ini kamu tidak perlu khawatir Mungkin ia cuman menangkap mereka Kalau begitu sekarang harus gimana? Pakai darah memancingnya keluar Katia mengernyit lalu berujar Sekarang curman bisa seperti ini Kenzo ngangguk pelan lalu berujar Aku akan menempatkan kalian di tempat aman dulu Di tempat yang cukup aman Kenzo mengatur formasa tanda kurang lebih Mendirikan berapa tenda Siapkan makanan dan air secukupnya Saking lapar Mata mereka berubah berbinar Sebelumnya cuman bisa makan buah-buahan Untuk mengenyangkan diri Tapi di tempat Kenzo ada air mineral Dan berbagai macam makanan Mereka baru berhenti makan Setelah perut mereka berubah sedikit membesar Udah, kalian makan secukupnya aja Aku punya cukup makanan di sini Kenzo berujar Aku udah menggunakan telepon satelit Menghubungi orang-orang di luar Esok pagi mereka akan jemput kalian Terima kasih Mereka sangat berterima kasih Setelah kejadian kali ini Mereka mungkin tidak akan berani Bertahan hidup di tempat belantara lagi Ayo kita pergi Usai lihat mereka ditempatkan di tempat aman Katia pun mengangkat kepala Ingat, jangan keluar dari jangkauan Bendera kuning ini sebelum pagi Kenzo mengingatkan Lah tidak yakin pulau kecil ini aman atau tidak Bendera kuning kecil ini adalah formasi yang ia buat Tak peduli bahaya apa yang mereka hadapi Selama mereka tidak keluar Tidak bakal ada masalah besar Mereka dengan serius mengingatkan kata-kata Kenzo Kemudian Merin tanya Besok kita harus kemana tunggu kapal Di tepi laut depan Ada seorang ayah dan anak bermarga Zhang bakal datang jemput kalian Usai jemput kalian Kalian harus pakai kecepatan paling cepat Tinggalkan pulau Jangan tinggal lebih lama Ujar Kenzo Mereka ngangguk serius Hingga sekarang Mereka baru hela nafas lega Kenzo bawa Katia pergi dari sini Cari tempat yang cocok Lalu mengeluarkan belati Kamu benaran mau coba seperti ini? Tanya Katia Saat ini Cuman ada cara ini yang bisa menemukannya Kenzo terdiam sejenak Lalu ambil belati Dan menggores tangannya Darah langsung mengalir dari tangannya Menetes ke lantai Tempat di mana ia berada adalah Tanah berbatu yang besar Darah menetes di atas batu Langsung menghilang tanpa jejak Tak lama Aura dingin langsung muncul dari belakangnya Kenzo menoleh Cuman lihat monster tinggi berbadan besar Tiba-tiba muncul di belakangnya Bab 1365 akhirnya menemukanmu Monster ini punya tiga tangan tiga kaki Wajahnya menyeramkan Tubuh besarnya beri perasaan tekanan yang kuat Kenzo mundur dua langkah ke belakang Senyum sinis kemudian berujar Akhirnya keluar Apakah ini adalah Windy? Lihat monster besar di depan Katia kaget Sebelumnya saat lihat Windy La juga adalah wanita yang cantik dan cerdas Tapi siapa sangka wanita yang begitu cantik Identitas asli ternyata adalah mahluk dark Bukan, tapi di tubuhnya emang ada aura Windy Alis Kenzo berkerut Selamalah tidak kabur Tak masalah Saat tengah bicara Monster ini langkah maju Mengeluarkan raungan pelan La mengulurkan tangan ke depan Kuku yang tajam dan keras muncul dari tangan Dan menepuk Kenzo Kenzo mundur Berapa sinar cahaya pedang keluar dari tubuh Menebas monster itu Terdengar suara keras berapa kali Kedua lengannya terpotong Lengan yang tersisa Sudah tidak jadi ancaman terlalu besar bagi Kenzo Monster itu teriak Mundur ke belakang Netranya yang merah itu menatap Kenzo tajam Menurutnya Kenzo hanyalah mangsa Tapi mangsa ini ternyata bisa melawan Ini adalah sesuatu yang tak bisa ia bayangkan Menafap Kenzo cukup lama Sepertinya tak bisa menemukan sesuatu yang berbeda dari Kenzo La teriak lagi dan menyerang Kenzo Kenzo juga tak ragu-ragu Menyerang monster ini Kemudian mengeluarkan tangan kanannya Pedang Liken pun muncul di tangan La berpapasan dengan monster Dengan hebat menghindari serangan lawan Pedang di tangan langsung tinggalkan Berapa bekas pedang di tubuhnya Setiap bekas pedang tinggalkan Bekas luka besar di tubuh lawan Monster meraung lalu membalikkan tubuh dengan cepat Pakai tiga kaki dan langsung pergi dengan cepat Pedang Liken lepas dari tangan Kenzo Menusuk punggungnya dengan kuat Awalnya tubuh monster akan berubah menjadi setengah transparan Tapi pedang Liken mengenai punggungnya Buat ia tidak bisa sembunyi lagi Ayo, Kenzo menarik katia lalu mengejarnya Karena terluka, kecepatan benda ini dalam bergerak terhambat Tapi meski begitu, kecepatan monster juga tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa Kenzo menarik katia terus mengejam ya Ahim ya di sisi pulau, benda itu berhenti Ini adalah gunung kecil Di depan ada gua kecil Seorang wanita berdiri di depan gua Wanita ini bukan orang lain Ia adalah Windy Usai lihat Windy Tubuh monster ini perlahan berubah kecil Mengubah penampilan galak sebelumnya Baring di sisi Windy seperti anak anjing yang jinak Kamu terluka Windy bersikap sangat lembut Ia mengelus kepala monster itu Anak baik, kamu pergi pulihkan tubuhmu dulu Masalah di sini serahkan kepadaku aja Makhluk ini bisa mengerti apa yang ia lontarkan Ia berdeham pelan lau masuk ke dalam lubang Windy, lepaskan bibiku dan bibihani Suasana hati katia sedikit naik turun Sekalipun Windy terlihat cukup normal Tapi ia udah tahu identitas aslinya Jadi tidak berani maju ke depan Nona katia Tidak ngangka kamu benaran kejar sampai sini Windy senyum tipis lalu berujar Padahal aku akan pulang setelah berapa hari kemudian Dimana bibiku dan bibihani Katia menatapnya lalu bertanya Kamu tidak perlu khawatir Mereka berdua baik-baik aja sekarang Windy senyum tipis lalu berujar Cuman mereka tahu identitasku Aku cuman bisa membiarkan mereka di sini Kalau identitasku tersebar Tidak terlalu baik Yang tahu identitasmu bukan cuman mereka berdua Kenzo jalan maju lalu berujar dingin Saat pertama kali melihatmu Aku udah merasa kamu aneh Benar aja Kamu bukan manusia Aku emang bukan manusia Aku adalah mahluk dark Awalnya aku cuman bisa hidup dalam kegelapan Tidak bisa lihat cahaya Tapi pemilik tubuhku beri aku kesempatan untuk hidup kembali Windy berujar pelan Aku menggunakan kulitnya baru bisa hidup di dunia ini Dan lepas dari kegelapan Kamu benar-benar tidak bermoral melakukan hal seperti ini Kenzo mengernyit Wanita ini bicara sangat santai Buat orang merasa sangat tidak nyaman Bagi orang sepertinya Nyawa manusia sama sekali tidak berharga Aku emang bukan manusia Standar moral juga tidak dapat mengekangku Windy terkeke lalu berujar Jadi tidak ada gunanya kamu beritauku hal-hal ini Tapi karena kamu pilih jadi manusia Maka kamu harus coba pelajari prinsip-prinsip jadi manusia Kenzo berujar Lepaskan mereka Aku janji selama kamu tidak buat onar Kamu tidak akan ada masalah Aku tidak mungkin melepaskan mereka Tempatku kekurangan orang Aku juga tidak bakal melukai mereka Cuman biar mereka tinggal di sini aja Windy menatap Kenzo Ngomong masalah kamu Bisa menemukan tempat ini Sebelumnya aku terlalu pandang remeh terhadapmu Bukan cuman aku yang kamu pandang remeh Kenzo berujar Baik, aku mengalah Aku menghapuskan ingatan mereka Kamu lanjut menjalani hidup di sini Selama kamu tidak menyakiti siapapun Aku janji tidak bakal cari masalah denganmu Tidak mungkin Aku tidak pernah berkompromi dengan siapapun Windy senyum sini selalu berujar Berarti sama sekali tidak bisa membahas masalah ini Kenzo menatapnya niat membunuh memancar sekilas dan kedua matanya Kamu sedang memaksaku bertindak padamu Haha, karena aku udah muncul Cepat atau lambat Kita akan saling melawan Windy terbahak Kamu adalah praktisi Dharma Tapi kita makhluk dark tidak takut dengan praktisi Dharma Windy, kita adalah teman Katia berhenti sejenak lalu berujar Bolehkah kamu jangan seperti ini? Lepaskan bibiku dan bibi honey Aku janji tidak akan membocorkan masalahmu Tidak, aku udah hidup di dunia dark selama puluhan ribu tahun Windy menggelengkan kepala lalu berujar Sekarang akhirnya aku punya kesempatan melepaskan diri dari dunia itu Aku tidak membiarkan diriku ambil risiko apapun Karena tidak ada yang perlu kita bahas Ayo kita mulai lawan Tangan kanan Kenzo menunjuk Pedang Liken langsung muncul Sebenarnya dari awal aku tidak perlu basa-basi dengan kalian Windy menggelengkan kepala Ia perlahan mengangkat kepalanya Kedua matanya dipenuhi cahaya aneh Kuku di tangannya terbentang Kuku yang panjangnya puluhan sentimeter itu memancarkan cahaya aneh Sama seperti logam Bayangan orang muncul Tubuhnya berubah jadi bayangan menyerang Kenzo Kukunya yang tajam dan panjang itu menyerang Kenzo seperti badai Kecepatan ia sangat cepat Hampir dalam sekejap Ia sudah mengeluarkan hampir 100 cakar serangan Tangan kanan Kenzo bergerak Pedang Liken lepas dari tangan Pedang Liken membentuk penghalang di sekeliling tubuhnya Dan pedang Liken berputar dengan cepat Kuku Windy bertabrakan dengan pedang Sesekali menimbulkan percikan api Tiba-tiba Sosoknya terbagi menjadi dua Dari dua menjadi tiga Tidak lama kemudian Enam dirinya muncul di depan Kenzo Terima kasih telah menonton Terima kasih.